Halo guys, welcome back to my channel The Scrooge Gaming dan kali ini akan gue bahas mengenai informasi Elise dimana Elise tersebut adalah bukan DPS terbaru di CN oke langsung aja kita pergi ke situsnya seperti biasa menggunakan sumber Tower of Fantasy.info jadi untuk Elise, kita klik dia elemen itu S, shatternya 8 ini bukan tipe Shield Breaker berarti ya dan untuk Charsnya itu 12 dimana Chars ini merupakan status untuk pengisian menjelang di Chars kurang lebih seperti itu nah untuk Best Statenya, ini ada Attack, ada Resistance, ada Health dimana untuk Stat-Stat ini ya itu dipakai untuk tipe Tanker, contoh Merrill ya Attack, Resistance, Health lalu kita tengok lagi untuk Huma Attack, Resistance, Health oke jadi seperti itu jadi kalau misalkan ngarepin crit itu gak ada di weapon ini ya akan tetapi ya walaupun dia bukan Shoot Breaker walaupun dia juga bukan Tanker dia adalah BPS sejati kenapa? kalau misalkan gue bilang seperti itu oke kita bahas lagi ya dia, ini weapon effectnya ya I-Shell, oke terus ini Frost Reaction ini untuk advancement kita akan skip dulu sebentar untuk normal attacks seperti ini ya, ini udah ratusan ya kalau misalkan kita lihat nah, kayak gini ya nah, yang kesimewaan itu adalah dia terletak di dodge-nya oke, kita lihat yang pertama ya dia answer from form dodge plus attack 3 kali itu after a backwards dodge ya setelah dodge itu attack 3 kali ya memicu damage sampai 958% dari attack plus 50 dan ketika melakukan first hit ya itu dia melakukan suspend yang sangat keras ya atau knock up ya bahasanya gitu knock up target dengan sangat ini ya strongly ya dengan sangat kuat ya jadi seperti itu terus yang unik lagi adalah terletak di latent configuration ya dimana ketika kalau misalkan kita hold dodge-nya ya oke memicu latent configuration ya konsumsi stamina terus menerus oke dan meningkatkan movement speed sebesar 50% oke, jadi kalau misalnya kurang lebih gambarannya kalau misalnya kalian batu alang itu kalian mendapatkan semacam buff untuk meningkatkan movement speed ya sebesar 50% itu lumayan oke tapi di samping itu juga kalau misalnya pakai move juga gak apa-apa sih ya tergantung cuma kalau ini pakai stamina oke ketika di dalam cold build ya menambah movement speed itu 50% oke dengan catatan kalau misalnya masih di cold build jadi seperti itu nah ketika kalian meninggalkan transformasi ya menyebabkan 492,1% dari attack dan plus 26 damage ya dan freeze oke freeze enemies 2 second jadi seperti itu kurang lebih kalau misalnya saya asumsikan kalau misalnya kalian pakai hot dodge kita nambah buff movement speed 50% kalau misalnya di dalam lingkaran itu ditambah lagi 50% ya habis itu kalau misalnya sudah selesai ya untuk versinya itu akan menambahkan ini ya 492,1% ya plus 26 damage dan freeze jadi seperti itu kurang lebih itu yang jadi kunikannya ya oke kalau misalnya kita bicara untuk A0 ya ini skill berlaku untuk A0 juga ya itu namanya cold build oke yang jadi kupu-kupu cuy kalau misalnya kita perhatikan ya di terjemahan ya itu biasa terjemahan biar kita sama-sama enak ya sama-sama punya pemikiran ya jadi kita siapa tahu bisa tukar pikiran di kolom komentar ya oke kita pakai translate google kayak biasa kita terjemahkan oke pull in ya tarik musuh terdekat dan memberikan 982,5% attack plus 52 damage ya dan memicu ini ya strongly suspend enemies ya dan memicu suspend musuh yang kuat ya sidinya itu 25 detik oke gue mau bahas disini dulu ya dimana kalau misalnya untuk ukuran skill ya itu 982,5% cuy mendekati 1000% cuy ya gimana untuk rata-rata discheck aja itu 700-800 ya ini dapat hampir 1000% ya bayangin aja ya kalian bisa cek aja disini ya untuk simulakar simulakar ini kalian bisa cek dah ya kata-kata gue ya ini tinggi banget cuy ya untuk ukuran skill doang cuy untuk ukuran skill doang ya maka kalau misalnya untuk ngeliat apa kalau misalnya kalian ngeliat damage-nya Alice itu sakit banget ya begini dari tag-nya terus dari skill dischargenya ya dan lain-lain itu emang mendukung dia buat GPS banget gitu ya oke ini cooldown 25 detik itu juga gak terlalu lama ya paling enak 15 detik tapi ada juga kalau misalnya yang agak lama itu 60 detik ya jadi kalau misalnya untuk yang 60 detik biasanya kalau misalnya untuk Apex 3 gue hindari ya setidaknya ya 15 sampai 25 detik dah ya ngeluarin skill terserusan oke kita lanjut masukin cold field selama 30 detik dan dapatkan kebalan ini ya immunity to control effects kurang lebih ya kalian gak mempan terhadap ini ya status negatif oke saat menggunakan skill oke keuntungan lainnya adalah kalau misalnya untuk Alice ya ini kan CD-nya 25 detik 25 detik sementara untuk cold field itu 30 detik berarti kita untung 5 detik cuy ya oke dan ini lumayan ya lumayan menguntungkan nah disini ternyata skillnya dia punya pasif kalau misalnya kita lihat ya menggunakan jadi kalau misalnya kita lihat ya disini dulu deh using frost weapon discharge skill oke jadi ketika kita memakai discharge dari frost weapon antara itu dia ataupun yang lainnya itu bisa ya menghasilkan 262,1 attack plus 14 frost bite damage ini di luar damage ini ya di luar damage discharge skillnya dan memperlambat target memberikan slow selama 2 detik tapi cetatan ini tidak berlaku untuk boss oke di field immortal wings mungkin pas dia pakai skill itu immortal wings itu yang kayak berubah ciri kopo-kopo akan membuat space fracture setiap 12 hit memberikan 227% attack plus 14 damage 1 kali ke target di area oke di area tersebut setiap 2 detik selama 25 second oke ini 25 second berarti sesuai dengan berarti skillnya terus dalam kurung akan berhenti ketika field menghilang oke jadi kurang op apa lagi untuk dari skillnya aja itu damage nya luar biasa cuy menekatnya 1000 oke oh iya sebelum kita lanjut kalau misalnya kalian gak suka silahkan di dislike aja langsung skip aja gak apa-apa kalau misalnya kalian tertarik silahkan masih stay disini karena gue akan memberikan informasi yang lebih menarik lagi tentang si disini lanjut kemudian kita bahas untuk dischargenya namanya adalah night of the white star ini keren ya namanya haha oke kita lihat untuk dischargenya saat weapon charge full atau patansia patansia itu adalah perfect dodge kalau misalnya ada animasi kayak cupping terus kan geraknya lambat itu namanya patansia oke alihkan ke senjata ini untuk menghapus semua debuff ya kalau lebih sama aja dengan dischargenya skill lainnya nah disini untuk damage dari dischargenya itu adalah 727 727,9% attack dan 38 ya untuk damage-nya dan suspend ya memberikan suspend kepada target oke selama animasi perlepasan jadi kebal terhadap kerusakan ya immune to damage ya lumayan cuy selama 2,6 detik tapi sayang ini tidak berlaku untuk apex legal ya event yang pvp itu cuy jadi seperti itu ya lumayan sih ya 700 oke yang kita apa selanjutnya adalah advancement ya oke untuk advancement ya yang skill eh sorry yang A1 nya ya kita ini dulu copy paste dulu kayak biasa cuy oke menggunakan skill frost weapon saat berada di dalam call field ya itu artinya ada kaitan dengan skill oke akan mengaktifkan support Elise oke Elise akan mengeluarkan skill pelespasannya atau atau discharge skill kemudian skill senjata yang memicu dukungan Elise oke ini akan dianggap menggunakan skill pelapasannya oh dianggap sebagai discharge skill oke dan triggering effects ya aktif ya itu by discharge ya by discharge oke jadi seperti itu nah untuk yang aduannya itu seperti biasa ya itu menambah attack ya basic attack 16 yang ketiga adalah nah ini A3 oke menggunakan skill cross oh enggak yang ini ya sorry saya piliin night of the white starter picu oke jadi itu yang discharge ya oke dapatkan bantuan Elise meningkatkan kerusakan night of the star ya itu meningkatkan damage dari discharge skill dan frostbite sebesar 30% selama 12 detik bisa stack ya sampai 3 kali oke maksudnya begini kurang lebih kalau misalnya kalian pakai discharge skill ya ini akan aktif ya untuk buff A3 itu kalau misalnya kalian pakai discharge skill nah selama 12 detik ya itu satu kalinya itu 30% nah kalau misalnya 12 detik kalian berhasil mendapatkan 3 kali itu ya buff itu berarti selama 12 detik kalian mendapatkan 90% oke ini lumayan banget ya untuk buff nya ya untuk A3 oke selanjutnya adalah A4 ini yang menambah base attack 30% oke nah untuk yang A5 untuk yang A5 ini oke meningkatkan base attack immortal wing itu skill nya dan kerusakan space fracture sebesar 50% wow saat menerima kerusakan fatal triumah perlindungan elis satu kali oke jadi kalau misalnya kalian dipicu kerusakan yang sangat fatal dari lawan kalian itu kalian akan imun ya serangan satu kali kurang lebih kayak gitu oke dan menjadi kebal terhadap kerusakan untuk waktu yang singkat CD nya 60 detik oke jadi gue beritahu kalau misalnya untuk advancement itu ada CD nya oke tapi gak apa-apa itu lumayan daripada kalian kena attack terus-terusan nah ini yang 6 ya advancement 6 oke itu saat bantuan elis atau elis aid mencapai 3 stack tingkatkan cross damage 15% oke jadi seperti itu untuk gambaran si elis jadi kalau misalnya untuk best best start setnya itu seperti tanker gak masalah ya dan dia bukan set picker juga gak masalah asalkan isinya itu luar biasa ya jadi seperti itu oke sekarang kita pergi ke matrix nya ya dan kalau misalnya kita lihat ya untuk 2% setnya oke itu balik senjata ini memberikan peningkatan kerusakan akhir sebesar 8,75 sampai 12,5% dengan tambahan peningkatan ini ya kerusakan beku ya cross damage sebesar 5% ya jika itu adalah frost weapon oke atas senjata beku selama 18 detik jika beberapa set digunakan set bintang tertinggi akan berlaku jadi seperti itu lalu kalau misalnya untuk 4 setnya ya 4 piece set oke kita lihat oke melepaskan dischat skill ya dengan immortal wings oke memberikan peningkatan kerusakan dari 12 sampai 17% selama 18 detik oke bisa menumpuk hingga 2 kali ya terus kehilangan satu tumpukan saat buff kadar luar sah efek ini bekerja di background oke di latar belakang dan jika beberapa set digunakan set bintang tertinggi akan berlaku oke konsumsi stamina berkurang 50% ya selama subtle formation jadi seperti itu kurang lebih dan kesimpulan saya op dan layak untuk masuk ke dalam jajaran yang harus kalian gacha gue bingung ya di vera ini bagus caranya dari map artificial island gitu bagus bagus ya jadi untuk vera ini wajib banget kalian gacha hampir semuanya tergantikan dari research kalian oke jadi kurang lebih seperti itu dan kalau misalnya untuk global dengan adanya stat seperti ini informasi seperti ini kemungkinan bisa dibalancing jadi seperti itu oke mungkin sampai sini aja dulu guys untuk pembahasan elis kali ini dari toweroffantasy.info kalau misalnya gue ada sesah ataupun ada sesuatu yang kurang enakan gue minta maaf ya dan terima kasih sudah menonton sampai habis silahkan di subscribe like dan comment see you in next video bye